salam Rahayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swasti Swastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua Halo Sobat Channel Natisto, dimanapun kalian berada semoga selalu dalam lindungan ilahi, amin Kerajaan Majapahit yang mempunyai nama asli ilmatika merupakan kerajaan yang dipimpin oleh dinasti Rajasah Dinasti ini adalah keturunan raja-raja yang memerintah kerajaan Singosari Dinasti Rajasah didirikan oleh Rajasah Batara Sang Amurwa Bumi atau yang dikenal Ken Aro Video ini akan mengisahkan perjalanan sejarah Dea Dewi Gayatri Kumara Rajasah atau yang dikenal dengan sebutan Gayatri Putri terakhir kerajaan Singosari Sri Maharaja Kertanegara Video ini akan mengisahkan perjalanan Putri Gayatri dari Kerajaan Majapahit Ikuti saja video ini di Natisto hingga selesai Gayatri lahir dengan nama Dea Dewi Gayatri Kumara Rajasah Ia merupakan Putri Bungsu dari Raja terakhir Kerajaan Singosari Sri Maharaja Kertanegara Ia juga merupakan istri dari pertama sekaligus pendiri Kerajaan Majapahit Yang nama Prabu Raden Widaya Atau lebih dikenal dengan nama gelar rajanya Kertarajasa Jayawardana Ia mendapatkan predikat ratu dengan gelar raja Patni yang artinya pendamping raja Dari pernikahannya dengan Raden Widaya Ia dikaruniai dua orang putri Yang bernama Tri Buwana Widaya Tungga Dewi Yang kedua Putri Raja Dewi Pejuangan Gayatri tidak dilakukan secara langsung Dan terkonfirmasi dari depan Ia melakukan semua yang bisa dilakukan Untuk mendukung negaranya dengan peran dibalik layar Ia adalah wanita yang tidak ragu untuk memberikan saran Tidak ragu mengarahkan pendapatnya pada suaminya Raja Kertarajasa Jayawardana Pernah sesuatu kali ia menyatakan pendapatnya mengenai Ranggalawu Seorang pemberontak yang tidak terima akan posisi yang lebih diberikan raja padanya Gayatri memberikan pertanyaan yang bahkan Para penasehat raja pun tidak terpikir untuk bertanya Perempuan itu bertanya Bagaimana Ranggalawu bisa memiliki dukungan dari rakyat tuban Padahal keluarganya tidak memiliki ikatan dengan mereka Raja Kertarajasa Jayawardana Raja Kertarajasa Jayawardana sempat terkejut Kala mendengar pertanyaan istrinya Gayatri Juga merupakan perempuan di balik ideologi Yang Mahapati Gajah Mada Memiliki ia yang menamakan ide pada Gajah Mada Untuk menyatukan seluruh negeri tetangga Di bawah satu federasi Salah satu tujuan dari Mendiang ayahnya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana Dan juga Mendiang suaminya Kertarajasa Jayawardana Yang belum sempat tercapai selama masih hidup Gayatri Raja Adni Adalah metor sekaligus sahabat dari Gajah Mada Seorang yang akan Gajah Mada Mintai pendapatnya mengenai persoalan Kerajaan Majapahit Ia merupakan wanita terhormat Bijak, tegas, dan pendirian yang teguh Wanita yang sangat dicintai oleh Luarganya dan rakyatnya Gayatri Jayapadni Kematian pada tahun 1350 Masehi Bangsa Rajasa Ayah Kertanegara Ibu Sri Bajra Dewi Pasangan Kertarajasa Jayawardana Anak Tribuana Wijaya Bungla Dewi Dan Raja Dewi Maharajasa Beragama Buddha Demikian Kisah Perjalanan Putri Gayatri Putri Penguasa Nusantara Narasi ini disusun dan dioleh dari berbagai sumber Yakni menyadari bahwa Di luar sana ada banyak versi yang berbeda Sejarah Perjalanan Putri Gayatri Majapahit yang disajikan dalam video ini Masih terbuka Koreksi sejauh mempunyai dasar dan bukti yang kuat Mohon maaf atas kekurangan atau peliruan Semoga video ini mempunyai manfaat Salam dari Natisto Jasmerah Salam Rahayu Semoga Tuhan memberikan kesehatan untuk kita semua Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!